Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang Dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah Sebuah pendekatan dengan tetap Mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas Dan mutu pendidikan yang diterima Siswa secara seragam di seluruh Wilayah Sulai Selatan termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan Kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang Trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School Melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan Bermanfaat untuk menambah pengetahuan Pendidikan adik-adik sekalian Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo apa kabar anak-anak Saya Ibu Yulia Sanang Yang akan menemani anak-anak semua Pagi hari ini Di mata pelajaran fisika Generasi Smart School Berkarakter Cerdaski Anak-anak hari ini kita akan belajar Tentang alat optik Di pertemuan sebelumnya Kita belajar tentang alat optik Berupa mata, loop, dan kamera Hari ini spesial Karena ada dua alat optik lagi Yang akan kita pelajari Tetapi sebelumnya yuk lihat gambar berikut ini Dan mari ditebak Kira-kira ini gambar apa Ya silahkan tulis di meeting chat kita Kira-kira ini gambar apa ya Yuk silahkan diketik Minta bantuan guru pendamping Atau mungkin salah satu siswa yang ada di kelas Untuk menuliskan di kolom meeting chat kita Kira-kira ini gambar apa ya Ya saya kasih waktu sekitar 5 atau 10 detik Bagaimana sudah adakah yang mencoba menjawabnya Kira-kira ini gambar apa ya Sudah adakah Ini kita lihat di kolom komentar kita Sudah adakah Ingat-ingat nih kayaknya booming-booming nih kemarin Saya kasih clue ya Ini salah satu virus Jurus apa ya Ada yang tahu Sudah yang mulai tulis di kolom komentarnya Ya betul sekali dari SMA22 Goa Virus Virus apa nih anak-anak Kira-kira taunya ini virus apa Kira-kira gambar apa ini Virus cinta kali Atau mungkin virus yang lain Mungkin ada yang bisa berkomentar SMA22 Goa Halo apa kabar Kira-kira ini virus apa Sambil diingat-ingat Pasti kalian tahu bahwa Kita tidak bisa melihat virus langsung Dengan mata kita Tetapi kita memerlukan sebuah alat Alat itu adalah alat optik Pasti sudah pada tahu kan Alat yang dapat melihat virus yang kecil itu adalah Mikroskop Betul sekali mikroskop Tetapi anak-anak tidak sembarang mikroskop Yang digunakan untuk melihat virus yang saya tampilkan ini Ini adalah virus corona Jadi tidak semua mikroskop mampu melihat virus Yang di lab biasanya tidak mampu melihat virus yang ini karena sangat kecil Jadi kita menggunakan mikroskop elektron Ya agak berbeda memang Tetapi hari ini pembahasan kita tidak sampai di mikroskop elektron Kita hanya sampai di mikroskop cahaya Yang banyak anak-anak temukan di sekolah masing-masing Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Menganalisis secara kerja mikroskop dan teropong menggunakan sifat pemantulan dan pembiasaan cahaya Ya jadi anak-anak hari ini kita akan mempelajari dua alat optik Yang pertama adalah mikroskop dan yang kedua adalah teropong Benda yang tidak asing yang biasa sekali kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Yuk kita mulai kulik satu persatu mulai dari mikroskop Ya terlihat ya anak-anak itu adalah gambar mikroskop Yang biasa kita sebut dengan mikroskop cahaya Mikroskop adalah alat optik untuk melihat objek yang sangat kecil Mikroskop terdiri atas dua lensa dan keduanya menggunakan lensa cembung Lensanya ada dua namanya lensa okuler dan lensa objektif Untuk yang dekat dengan mata disebut dengan lensa okuler Sedangkan yang dekat dengan bendanya disebut dengan betul sekali lensa objektif Nah di bagian sinilah nanti bendanya akan kita letakkan untuk dilihat oleh mikroskop Jadi mikroskop adalah alat optik yang melihat objek yang sangat kecil Selanjutnya anak-anakku Pembentukan bayangan pada mikroskop Di pertemuan sebelumnya anak-anak telah mengetahui Ada dua cara untuk melihat dengan menggunakan alat optik Yang pertama dengan mata berakomodasi Dan yang kedua dengan mata tak berakomodasi Masih ingat kan perbedaannya apa? Ya betul sekali mata melihat dengan alat optik dengan mata berakomodasi Itu membuat lensa mata kita atau cara kerja mata kita mungkin agak sedikit lebih capek Tetapi hasil yang didapatkan lebih besar dibanding dengan mata yang tak berakomodasi Yuk kita lihat bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata berakomodasi Anak-anakku sudah melihat disini ada lensa objektif Ada lensa okuler Dan ada mata Disitu tempat kita melihat pada mikroskop Dan gambar kita ada dua FOB fokus objektif Disini ada objektif Disini ada fokus objektif juga Dua fokus objektif Ada fokus okuler Dan di sebelah kanan juga ada fokus okuler Nah perhatikan sinar-sinar yang datang ya Anak-anak tentu saja adalah sinar-sinar istimewa Kita punya benda Sudah tampak disini Ya Berikutnya ada sinar datang yang melalui titik pusat lensa Yang kedua sinar yang kedua Terlihat disini ada sinar yang sejajar sumbu utama Nah itu akan diteruskan Menuju fokus Nah disini kalian melihat ada titik potong dari kedua sinar istimewa kita Disitulah letak Betul sekali Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif Nih bayangannya Nah bayangan pada lensa objektif menjadi benda Untuk lensa okuler Kita gunakan lagi dua sinar istimewa pada lensa Untuk membentuk bayangan di lensa okuler Yang pertama sinar yang datang dari Betul sekali Yang melewati titik pusat lensa Berikutnya Yang datangnya Sejajar sumbu utama Akan dibiarkan menuju fokus Jika kita tarik garis perpanjangannya Maka akan ada perpotongan Nah ini dia Bayangannya Jadi terlihat ya bayangannya bisa dilihat Awalnya berdiri Berikutnya terbalik Jadi bayangan yang dihasilkan Tepat sekali terbalik Oke itu untuk mata Yang berakomodasi Sekarang bagaimana ya Pembentukan bayangan Pada mikroskop dengan mata tak berakomodasi Kita lihat ya Sebelumnya Kita lihat perbesaran bayangan Perbesaran bayangan untuk mata berakomodasi adalah M atau perbesaran bayangan Itu nilainya sama dengan SOB aksen dibagi SOB Dikali SN per FOK ditambah 1 SOB adalah jarak bayangan pada lensa objektif SOB adalah jarak benda pada lensa objektif SN adalah jarak titik dekat mata FOK adalah fokus lensa okuler Ditambah dengan 1 Sedangkan panjang mikroskop adalah L sama dengan S aksen OB ditambah SOK Atau jarak bayangan pada lensa objektif Ditambah jarak benda pada lensa okuler Kita lihat gambar dulu ya anak-anak Nah ini dia Inilah L kita Semoga sudah bisa lebih dipahami ya Saya ulang Perbesaran bayangan pada mikroskop mata berakomodasi M sama dengan SOB aksen dibagi SOB Dikali SN per FOK ditambah 1 Sedangkan panjang mikroskop adalah L sama dengan SOB aksen ditambah SOK Sekarang kita masuk ke mata tak berakomodasi Seperti tadi gambarnya masih sama kita mempunyai lensa objektif Kita mempunyai lensa okuler dan kita mempunyai mata untuk melihat bendanya nanti Sekarang perhatikan sinar-sinar yang datang dan membentuk bayangan pada mikroskop dengan mata tak berakomodasi Ada dua sinar Sekarang ada benda Sinar pertama melalui titik pusat lensa Sinar kedua sejajar sumbu utama Dan diteruskan menuju fokus Dan bertemu di FOK Nah benda bayangan pada lensa objektif ini menjadi benda untuk lensa okuler Sekarang kita punya sinar yang pertama dan sinar yang kedua sejajar sumbu utama Dan dibiaskan menuju fokus Setelah tarik garis lurus akan timbul bayangan di tak berhingga untuk mata tak berakomodasi Nah persamaannya adalah Yang pertama untuk perbesaran bayangan Perbesaran bayangan M itu nilainya sama dengan Sob aktif dibagi Sob dikali Fn per Fok Jadi tinggal beda angka 1 aja ya untuk memudahkan anak-anak untuk mengingatnya Perhatikan Nah untuk mata berakomodasi ada plus 1 Sedangkan untuk mata tak berakomodasi sudah tidak ada plus 1 nya lagi Jadi itu yang membedakan Biar lebih gampang untuk kalian pelajari Sedangkan panjang mikroskop L itu nilainya sama dengan S aksen OB ditambah Fok Nah untuk mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi Bayangan yang dihasilkan adalah betul sekali Maya terbalik diperbesar Kita ulang Bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop Maya terbalik dan diperbesar Sekarang kita coba contoh soal ya Soalnya seperti berikut Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif 7,5 mm Dan jarak fokus okuler 5 cm Seseorang memasang prepara 8 mm di bawah lensa objektif Dan diamati melalui lensa okuler tanpa berakomodasi Tentukan panjang dan perbesaran mikroskop tersebut Yuk kita sama-sama menyelesaikan soal berikut Mari anak-anak kita identifikasi terlebih dahulu Informasi-informasi yang diberikan oleh soal tersebut Yang pertama Mikroskop Mikroskopnya mempunyai jarak fokus objektif Berarti FOB itu nilainya sama dengan 0,7,5 mm Kita ubah menjadi 0,75 cm Berikutnya Jarak fokus okuler Jarak fokus okuler berarti Fokus okuler FOK nya sama dengan 5 cm Berikutnya Seseorang memasang prepara 8 mm di bawah lensa objektif Ini adalah tepat sekali SOB Jarak benda pada lensa okuler Pada lensa objektif 8 mm Kita ubah ke cm menjadi 0,8 cm Apakah cukup sampai disini informasi yang kita dapatkan? Tidak ya anak-anak ada informasi berikutnya Bahwa Tanpa berakomodasi Tak berakomodasi Tak berakomodasi Berikutnya yang ditanyakan apa? Dari soal ditanyakan adalah Panjang dan perbesaran mikroskop Berarti L nya berapa? M nya juga berapa? Mari kita selesaikan satu persatu Mulai dari L L adalah panjang Mata tak berakomodasi adalah SOB aksen ditambah FOK FOK ada Tetapi SOB aksen belum ada Berarti kita harus cari SOB aksen Dari mana kita mencari SOB aksen dari persamaan? Seper fokus sama dengan jarak benda ditambah jarak bayangan Karena di lensa objektif maka SOB, SOB, dan SOB aksen Mari kita masukkan nilainya Mari kita masukkan nilainya SOB berapa? 0,75 SOB 0,8 Sedangkan SOB aksen ditanyakan Kita pindahkan Kita pindahkan anak-anak menjadi SOB Kita pelan-pelan dulu ya Kita pindahkan yang sebelah kiri dulu Seper SOB aksen Sama dengan Seper 0,75 Dikurang seper 0,8 Atau dengan kata lain SOB aksen Itu nilainya sama dengan 0,8 Dikali 0,75 Dibagi dengan 0,8 Dikurang 0,75 Sehingga Dihasilkan SOB aksen Sama dengan 0,6 Kita kalikan ya Anak-anak 0,8 Dikali 0,75 Ini 7 Dibagi dengan 0,05 Itu sama dengan 12 cm Sehingga Kita langsung naik ke sebelah sini Ini nilainya sama dengan apa L sama dengan SOB aksen Ditambah FOK S aksen OB nya tadi didapatkan 12 Sedangkan FOK nya Dari soal diketahui 5 Sehingga Panjang mikroskop adalah 17 cm 17 cm 17 cm Masih ada yang diketahui kan? Iya Ternyata masih ada yang ditanyakan M M Yuk kita cari M Bagaimana cari-cari M M sama dengan SOB aksen Dibagi SOB Ingat Untuk mata tak berakomodasi Langsung SN Dibagi FOK SOB aksen berapa? 12 ya Oke SOB nya 0,8 Dikali SN nya berapa? SN nya diketahui 25 Dan FOK nya Adalah 5 Nanti didapatkan Hasil N nya Oke Kalau tulisan ibu kurang rapi Kita rapikan dulu ya Jadi yang diketahui Saya ulang Yang diketahui Fokus objektif sama dengan 7,5 Milimeter Dirubah dulu ke 0,75 cm Setelah itu fokus okuler 5 cm Berikutnya SOB Atau jarak benda 8 mm Dirubah menjadi 0,8 cm Dan itu terjadi pada mata tak berakomodasi Ditanyakan L dan N Sehingga dapat diselesaikan Yang pertama Kita menggunakan persamaan umum Seper F sama dengan seper F Ditambah seper SOB aksen Didapatkan nilai S aksen OB nya Sama dengan 12 cm Setelah itu perbesaran Sob aksen dibagi SOB dikali SN Per F OK Berarti 12 dibagi 0,8 Dikali 25 Dibagi 5 Nanti tadi 12 dibagi 0,8 Itu sama dengan 15 25 dibagi 5 sama dengan 5 Jadi 15 dikali 5 sama dengan 75 Gimana? Mudah kan? Ya nanti kita ulang lagi belajar di rumah ya Anak-anak kita lanjut dulu materi kita Untuk pagi hari ini Nah sekarang kita masuk di teropong Gambar ini adalah 2 contoh gambar teropong Beda atau sama ya? Nanti kita sama-sama pelajari Apa persamaannya dan apa perbedaannya Kalau ternyata beda ya Teropong Teropong adalah alat optik Yang digunakan untuk menangkap benda-benda yang sangat jauh Baik itu di luar angkasa maupun di sekitar kita Jadi teropong adalah alat optik Yang digunakan untuk menangkap benda-benda yang sangat jauh Anakku sekalian teropong itu Yang pertama mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari sebuah objek Setelah itu dia akan memfokuskan cahaya Sehingga terciptanya gambar yang tajam Dan yang terakhir memperbesar ukuran pada bayangan Itulah yang dilakukan oleh teropong Agar kita dapat melihat benda-benda yang sangat jauh tersebut Nah kita mulai dari teropong bintang Nah seperti kalian lihat di gambar Ada seorang anak laki-laki yang melihat bintang Dia menggunakan teropong bintang Teropong bintang ini anak-anakku sekalian Terdiri atas dua lensa cembung Lensa okuler dan lensa objektif Nah seperti mikroskop teropong Juga memiliki dua lensa cembung Yang dekat dengan mata adalah lensa okuler Dan yang satunya lensa objektif Saya ulang Yang dekat dengan mata lensa okuler Dan yang salah satunya kembali adalah lensa objektif Dan dua-duanya menggunakan lensa cembung Teropong bintang Nah bagaimana ya pembentukan bayangan Pada teropong bintang mata berakomodasi Ada dua ya mata berakomodasi Dan mata tak berakomodasi Untuk mata berakomodasi ada catatan nih Bayangan yang dibentuk lensa okuler Itu jatuh di titik dekat mata Atau SO aksen sama dengan SN Nah mau tahu bagaimana pembentukan bayangan Pada teropong bintang mata berakomodasi Mari diperhatikan ya anak-anakku sekalian Kita menggunakan dua sinar istimewa lagi pada lensa Kita punya benda Jauh disana Sinarnya datang Menuju fokus Dan ada satu sinar lagi Yang melewati titik pusat lensa Nah setelah diteruskan nih Yang melalui fokus Itu akan diteruskan sejajar dengan sumbu utama Sehingga ada pertemuan Nah pada saat dia bertemu ini Ini akan menjadi benda pada lensa okuler Nah sekarang ada dua sinar lagi ya Yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama Akan dibiasakan atau diteruskan menuju fokus okuler Dan yang kedua yang kita teruskan ya Kita perpanjang satu garisnya Berikutnya yang datang Melalui titik pusat lensa Ya itu akan diteruskan saja Nanti ada pertemuan di titik sini ya Di ini Nah inilah dia bedanya Nah disini pertemuannya Terlihat kan bayangannya Oke Nah sekarang bagaimana dengan persamaan pada lensa Pada teropong Dengan mata berakomodasi Nah ini perbesaran bayangannya Sifat bayangannya tadi terbalik ya Anak-anakku sekalian Kalau diperhatikan Lihat bendanya terbalik Oke Jadi Pembutuhan bayangan pada teropong bintang Mata berakomodasi Sifat bayangannya terbalik Perbesaran bayangannya adalah M sama dengan Fokus objektif dibagi dengan S okuler Atau jarak benda pada lensa okuler Atau nilainya sama dengan Fokus objektif dibagi fokus okuler dikali Sn ditambah FOK per Sn Sn adalah titik dekat mata normal Panjang mikroskopnya adalah F OB ditambah S OK Seperti tadi ya Jarak antar lensa adalah L Jarak antar lensa objektif dan lensa okuler itu adalah L Beberapa buku mungkin akan menggunakan Yang lain bukan L Bisa ada D Tetapi paling tidak anak-anak tahu konsepnya Bahwa panjang mikroskop atau panjang teropong Yang adalah panjang dari objektif ke lensa okuler Oke kita lanjut ya Kalau tadi sudah mata berakomodasi berarti kurang satu nih Betul sekali mata tak berakomodasi Tapi mata tak berakomodasi ini menjadi tugas mandiri Untuk anak-anakku sekalian Yuk coba belajar menggambar Pembentukan bayangan pada teropong bintang mata tak berakomodasi Nanti tugas mandiri ini bisa didiskusikan bersama dengan teman-teman Maupun guru pendamping anak-anak Oke siap ya untuk berkolaborasi bersama teman dan guru di dalam kelas Untuk bersama-sama membentuk bayangan pada teropong bintang mata tak berakomodasi Sekarang kita lanjut ke persamaannya Nanti anak-anak yang menggambar Ibu kasih persamaannya Seperti mata tak berakomodasi dan mata tak dan mata berakomodasi Di sini terjadi sifat bayangannya Perbesaran bayangannya M sama dengan FOB per FOK Sedangkan panjangnya adalah FOB ditambah FOK Oh sorry ini bukan mikroskop ya harusnya teropong Nanti kita edit kembali ya Nah sekarang kita latihan soal deh Untuk melihat apakah kita sudah memiliki pemahaman terkait materi ini Teropong bintang terbalik maya dan diperbesar Jadi kalau ada pertanyaan Sifat bayangan yang dihasilkan oleh teropong bintang adalah Terbalik maya dan diperbesar Oke kita masuk ke latihan soal Contoh soal Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran 7 kali Jarak lensa objektif terhadap lensa okulernya 40 cm Teropong digunakan dengan mata tak berakomodasi Tentukan jarak fokus okuler teropong tersebut Ya kita identifikasi informasi apa yang diketahui ya anak-anak Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran 7 kali Berarti kita ketahui bahwa nilai M nya M nya sama dengan 7 Berikutnya lensa okulernya Fokus okulernya sama dengan 40 cm Yang ditanyakan apa yang diketahui ya Oh satu lagi Mata tak berakomodasi Mata tak berakomodasi Jarak fokus okuler Berarti yang ditanya Oh sorry Ini bukan objektif ini Objektif ini Yang ditanyakan F okuler F okulernya berapa Kita akan menyelesaikan Dengan informasi yang didapatkan terlebih dahulu Yang pertama adalah perbesaran Masih ingat perbesaran bagaimana mencari perbesaran? Kita coba lihat ya Ya fob dibagi f ok Jadi fob dibagi f ok M nya berapa? Perbesarannya 7 ibu Oke fob nya enggak diketahui F ok nya juga lagi ditanyakan Berarti dapat diketahui dari informasi ini bahwa 7 fok sama dengan F ob Ya Ini kok kaya f ya 7 f Oke sekarang Informasi yang kedua M tadi sudah sekarang Apa yang baki? Oh sorry Itu jarak lensa objektif terhadap lensa okuler Berarti bukan fok ya F ob ya Tapi L nya L nya 40 cm Persama L sama dengan apa? Pada mata tak berakomodasi F ob ditambah f ok L nya berapa? 40 cm F ob kita bisa rubah ya Dari yang diketahui tadi 7 fok sama dengan fob Berarti fob adalah 7 fok Ditambah dengan fok Coba perhatikan 7 fok ditambah fok Sama dengan Betul sekali 8 8 F ok Itu nilainya sama dengan 40 Sekarang kita bisa tahu dong nilainya fok F ok sama dengan 40 Dibagi dengan 8 40 Dibagi 8 Sama dengan berapa ya? Betul sekali 5 cm Apakah anak-anak juga mendapat 5 cm? Kita lihat yang lebih rapi ya Oke diketahui perbesaran atau M sama dengan 7 L nya sama dengan 40 cm Mata tak berakomodasi Ditanyakan adalah fokus okuler Fokus okulernya berapa? Kita mulai dari informasi perbesaran M sama dengan fob Dibagi fok Nilainya sama dengan 7 F ob per fok Setelah kita masukkan nilainya F ob menjadi 7 fok Sekarang dari informasi L L sama dengan fob ditambah fok L nya 40 F ob nya sama dengan 7 fok Didapatkan 40 sama dengan 8 fok Sehingga fokus okuler kita adalah 5 cm Oke anak-anak Kita lanjut ya Kita tinggalkan teropong bintang Sekarang kita masuk ke teropong bumi Apa ya bedanya dengan teropong bintang Teropong bumi ini? Kita mulai dari bayangan yang dihasilkan Bayangan yang dihasilkan oleh teropong bintang adalah terbalik Kira-kira kalau anak-anak di rumah menggunakan teropong Ingin melihat yang jauh masih di bumi Terus terbalik Itu sangat mengganggu ya Sehingga diperlukan satu benda Untuk membuat tampilan pada teropong tidak terbalik Melainkan tega Jadi pada saat lihat burung mungkin yang ada di atas pohon Burungnya tidak terbalik dan pohonnya juga tidak terbalik Sehingga kita butuh pembalik bayangan tersebut Nah untuk membalikkan bayangan pada teropong bumi Ataupun teropong panggung yang biasa dipakai nonton opera Seperti itu adalah lensa pembalik atau prisma Jadi perbedaan adalah yang pertama teropong bumi bayangannya nanti tegak Sedangkan teropong bintang bayangannya terbalik Berikutnya pada teropong bumi memiliki lensa pembalik Atau juga bisa menggunakan prisma Sedangkan pada teropong bintang tidak menggunakan lensa pembalik Atau tidak menggunakan prisma Baiklah anak-anak Teropong bumi Langsung ya Teropong bumi, pembentukan bayangan teropong bumi Untuk mata tak berakomodasi Terlihat di sini Ada lensa pembalik Di sini lensa objektif Ini lensa objektif Ini lensa okuler Sedangkan ini adalah lensa pembaliknya Dan panjang teropong Dari lensa Bisa L bisa D ya Mana aja boleh Dari jarak antara lensa objektif ke lensa okuler Sehingga D nya itu nilainya sama dengan fokus objektif Ditambah 4 fokus lensa pembalik ditambah SOK Persamaannya terlihat di sebelah sini Panjang teropongnya dan perbesarannya Untuk mata berakomodasi Nah berikutnya untuk mata yang tidak berakomodasi Coba perhatikan Di sini ya Untuk mata berakomodasi Nah mata yang tak berakomodasi bagaimana? Nah mata berakomodasi di sini nanti dilihatnya Sama jarak antara lensa objektif dan lensa okuler Itu adalah panjang dari teropong bumi Itu FOB ditambah 4 FOB Sorry FOB fokus objektif ditambah 4 fokus lensa pembalik ditambah fokus okuler Ya Dan perbesarannya langsung sama ya Fokus objektif dibagi dengan fokus okuler Well Pasti sudah tidak sabar kan untuk contoh soal Ini contoh soalnya gampang banget Ya teropong bumi hasilnya tegak Maya dan diperbesar Bedanya dengan yang bintang Kalau bintang terbalik Maya dan diperbesar Kalau teropong bumi tegak ya Kita latihan soal deh Teropong bumi memiliki fokus objektif 40 cm Fokus okuler 10 cm Fokus lensa pembalik 5 cm Nah agar pengamatan tanpa berakomodasi berapa ya panjang teropongnya Kita lihat dulu nih yang tadi Nih ini yang mata tak berakomodasi ya Panjang teropongnya apa betul D sama dengan FOB tambah 4 fp ditambah fok Semuanya ditambah Nah sekarang kita mulai menyelesaikan Dari informasi yang kita ketahui fokus objektif Diketahui fokus objektif berarti FOB FOB berapa? FOB nya 40 cm Oke berikutnya fokus okuler berarti FOK FOB nya berapa? 10 cm Yang diketahui berikutnya adalah fokus lensa pembalik berarti fokus P Fokus lensa pembalik 5 Yang ditanyakan adalah panjang teropong Panjang teropong bisa D ya Kita coba D D sama dengan apa? D sama dengan apa? Tadi FOB ditambah 4 fp ditambah fok Gampang kan? Betul sekali disini 40 ditambah 10 Eh sorry Ditambah 4 dikali 5 Ditambah 10 Berarti 40 ditambah 20 Ditambah 10 Sama dengan 70 cm Jadi teropong bumi memiliki fokus objektif 40 Fokus okulernya 10 Fokus lensa pembaliknya 5 cm Nah agar pengamatan tanpa akomodasi Tentukan panjang teropongnya Ternyata setelah ditambah sesuai dengan persamaan FOB ditambah 4 fp ditambah fok Sama dengan 40 Tambah 4 kali 5 yaitu 20 Ditambah 10 hasilnya 70 Oke Nah sekarang Saatnya anak-anakku sekalian untuk latihan soal ya Dicoba kira-kira jawabannya berapa? Ibu kasih waktu sekitar 5 menit Soalnya berikut ini Jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop 2 cm Dan okulernya 2,5 cm Sebuah objek diletakkan sejauh 2,5 cm di depan lensa objektif Apabila mikroskop digunakan dengan mata tak berakomodasi Maka perbesaran mikroskop adalah A, B, C, D, dan E Diketahui SN nya 25 Ya anak-anak Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mencoba menyelesaikan soal berikut Sambil itu saya ingin menyapah semua anak-anak yang bergabung di pembelajaran kita Smart School hari ini matematik Fisika Sorry Fisika Saya mau saya hello dulu ya Dengan Halo yang ada di SMA 22 Goa Halo anak SMA 22 Goa Apa kabar? Yeay rame nya Rame banget pasti semangat Soalnya jangan lupa dikerjakan ya Kita berangkat ke SMA 1 Maros Ada 2 disini ya Oh SMA Sorry SMA 1 Maros Halo SMA 1 Maros Gak kalah hebonya Ada SMA 1 Goa kelas 11 Mipa 3 Halo Yeay Ada SMA 2 Wajo Halo Wajo apa kabar? Yeay Wah guru pendampingnya juga semangat tuh Saya mau yang agak jauh nih Dari SMA 19 Lugu Utara Halo Lugu Utara Yeay Jangan lupa soalnya dikerjain ya Jangan yaya-yaya aja ini ya SMA 1 Bulu Kumbah Halo Bulu Kumbah Oke SMA 1 Bulu Kumbah Ya rantainya keren SMA 6 Wajo Halo SMA 6 Wajo Kelihatan semua nih SMA 6 Wajo Ada SMA 4 Goa SMA 2 Wajo juga Ada boneh Ada boneh Coba kita keliling dulu Hmm mana ini Bulu Kumbah Ya oke Sip pokoknya yang belum disebutin nanti disebutin lagi ya Halo semangat belajarnya dan Selesaikan soalnya jangan lupa ya Kita kembali ke soal dulu Saya ulang Secara fokus lensa objektif Sebuah mikroskop 2 cm Dan okulernya 2,5 cm Sebuah objek diletakkan sejauh 2,5 cm di depan lensa objektif Apabila mikroskop digunakan dengan mata tak berakomodasi Maka perbesaran mikroskop adalah Ayo ada yang sudah menjawab belum jawabannya apa A, B, C, D atau E Nanti kakak operator kita disini akan membantu memperlihatkan ada gak yang sudah menjawab Yuk anak-anakku sekalian sudah coba-coba Coba-coba berhadiah Berhadianya makin pinter ya Oke Saya bantu saja mengidentifikasi diketahui ditanyakannya ya Oke diketahuinya Yang pertama Fokus objektif FOB Itu 2 cm Fokus okuler FOKnya sama dengan 2,5 cm Sebuah objek diletakkan sejauh Berarti SOB 2,5 cm Apabila digunakan mata tak berakomodasi Mata tak berakomodasi Yang ditanyakan adalah Perbesaran M nya berapa Oke ada yang jawab nih ada yang jawab Oke kita lihat ya Coba mana Akan kak operator bisa perlihatkan Ada yang mau jawab ya Halo SMA Satu Maros Ayo Kalau ibu katakan generasi smart school semua ngomong ya Berkarakter cerdasi dulu ya Oke kita coba ya Generasi smart school Berkarakter cerdasi Oke ulang belum kompak nih Belum kompak nih SMA Satu Maros Oke kita coba ya Sama-sama Sama-sama Oke Generasi smart school Berkarakter cerdasi Oke Silahkan dijawab anak-anak Jawabannya apa nih A, B, C, D atau E Jawabannya apa A, B, C, D atau E Silahkan salah satu mungkin bisa ke depan Menjawab Oh SMA 2 boneh Langsung menjawab D Katanya 40 kali Oke Gimana SMA Satu Maros Apakah jawabannya sama Ya yang lain M Sama dengan SOB Akan dibagi SOB B, C kali SM Oke Sudah ada Dari SMA Satu Maros ya Eh 22 boneh SMA 22 boneh Halo Ya jawabannya apa Sama-sama Katakan jawabannya apa Keren-keren Anak SMA 22 boneh Keren hari ini Betul sekali Jawabannya adalah D Yeay Bangga deh Punya siswa-siswi Seperti kalian Oke Buat dari sekolah lain Mungkin bisa dicoba nanti ya Karena bersama Waktu kita Sudah Habis-habis Nanti Coba diselesaikan Bersama dengan teman-teman Dan bapak ibu buruknya Kita kesimpulan dulu ya Anak-anak SIP Mikroskop Adalah alat optik Yang digunakan Untuk melihat Benda-benda yang kecil Terdiri dari Dua lensa Lensa cembung Lensa okuler Dan lensa objektif Bayangan yang dihasilkan Terbalik Sedangkan teropong Ada dua Teropong bintang Dan teropong bumi Masih banyak yang lain Untuk melihat Benda-benda yang tegak Tidak boleh terbalik Seperti di bumi Akan dipasangkan Lensa pembalik Atau Prism Terima kasih ya Anak-anak Buat kebersamaan kita Hari ini Senang sekali Semoga bermanfaat Dan kita bertemu lagi Di perjumpaan berikutnya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Dan sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih.